Memang desa trate, bagaimana sih kita itu kalau luhur dulu matur, terutama dulu almarhum Mas Imam Kusupangat. Jangan kita itu merusak, daripada batu hebel itu dipecahi itu Mas, buat dikumpul ke, disumbang ke, bangun rumah kan bisa jadi bener itu, lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah itu dipecahi sudah keluar duit, es batu dipecahi sudah keluar duit, manfaatnya apa? Tapi hiburan, ya hiburan bolehlah, kalau itu hiburan, wah, esatrati juga bisa. Kenapa esatrati tidak mengajarkan itu? Karena esatrati tidak mengajarkan kesombongan. Oke, oke, oke. Wah aku bisa nge-ini, keakuan. Akuan gak, kesombongan itu orang esatrati tidak boleh diajarkan oleh kesombongan. Nah aku bisa mencari, wah aku sombong, wah aku bisa, akhirnya menjadi orang adik-adikku, adik-adikku, merasa aku paling hebat. Tapi orang esatrati dididik menjadi orang yang sederhana. Ini yang aneh sini. Sorry, sorry Mas. Itu tuh kok bisa pecah? Besi kok bisa bengkok? Nah, itu tuh teorinya bagaimana sih Mas? Pakai keyakinan, atau konsentrasi, atau seperti apa sih Mas? Nah, mungkin, mungkin di teman-teman di pusat, mungkin barangkali, itu sih, selalu melakukan upgrading terhadap kurikulum. Sehingga, tidak hanya fisik, terus yang digembleng. Tapi, sisi batinianya, ruhaninya, kesadaran bahwa kamu adalah aku yang lain, gitu. Iya, iya. Kamu di Kera Sakti adalah aku yang lain. Kamu di Pagar Nusa adalah aku yang lain. Bagi seluruh warga Asia, itu menjadi sangat urgent barangkali ya Mas Andri? Iya, memang, maka dari itu, di saat rata ini, untuk adik-adik yang disahkan ini, ini ada batasan umur. Saat ini kita batasan umur untuk adik-adik yang wanita 15 tahun. 15 tahun. Yang untuk laki-laki 16 tahun. Itu sudah ada di anggaran dasar dan rumah tangga. Oke. Dan itu tidak boleh dilanggar. Mungkin kalau ada yang melanggar, mencuri-curi, usia 12-13 disahkan, itu ya kebangetan. Itu yang salah ya. Mungkin pimpinan di cabang. Mungkin bisa juga tahun berikutnya menjadi pemikiran kita, usia 16-17. Karena tidak hanya dilatih tadi dikatakan, fisiknya saja. Tapi, batinnya ini yang kita geladi. Yang namanya ilmu ajaran rohani itu, kadang kalau anak-anak itu kan tidak bisa menerima. Iya sih. Tapi kalau sudah dewasa, itu pasti bisa menerima. Inilah yang PR kita, kita perbaiki secara peranak. Kita mengupgrade formula yang baik bagaimana. Kita tidak selalu di organisasi yang dipimpin oleh Mas Pujoko dengan jajaran pengurus pusat ini, tidak lelah-lelahnya untuk selalu turun ke cabang. Terus. Kami sadar bahwa kami yang di pusat ini tugasnya kan melayani. Dan itu orientasinya bukan finansial. Bukan finansial. Tapi organisasi harus menyadari, tanpa ada finansial kita tidak bisa hidup. Betul. Karena kendaraan orang hidup ini kan, bagaimana organisasi berjalan kalau tanpa adanya, finansial. Tapi tidak semata-mata tujuan itu kita. Tujuan kita itu seperti itu. Tapi tujuan kita ya tadi yang saya katakan, berbudilur atau benar-benar salah beriman pada kami. Bagaimana orang yang sehat-hati ini bisa mempunyai rasa persaudaraan yang bertanggung jawab. Persaudaraan yang bertanggung jawab loh. Bukannya persaudaraan yang terus ada senggol sedikit, duluri salah. Ayo lor, kumpul, pakai hitam-hitam. Akhirnya terjadi apa, tawuran. Bukan itu yang salah. Tapi persaudaraan yang bertanggung jawab. Kalau saudara kita benar, ya wajib kita bela. Dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara jalur-jalur yang sudah diberikan negara. Orang yang sehat-hati ini harus taat pada hukum negara. Orang yang sehat-hati harus taat pada hukum negara, hukum alam ini ya pasti ya. Tapi hukum adat ini harus kita pahami benar. Jadi ya itulah mas Indra. PR kita yang selalu meng-update-meng-update milenial ini. Karena perkembangan zaman ini kan luar biasa. Perkembangan tiktok, tiktok ini. Ini kan kejadian sekecil apapun sembunyi di lubang semut aja bisa tahu. Inilah yang harus kita pahami. Tapi andai kata kemudian bisa nggak di-spil kira-kira seberapa menggiurkan sih sebagai anggota Dewan Pusat. Itu kan mesti banyak. Karena kelebihan dari PSHT ini kan ditataran grassroots. Yang kemudian menjadi kendaraan, partai politik, caleg, calon bupati. Itu kan sudah semua udah tahu lah mayoritas sesepuh-sesepuh tetua-tetua organ. Apa? SH di berbagai macam kabupaten itu jadi itulah. Bukan rahasia umum. Jadi itulah. Itu tuh gimana? Seperti apa sih mas? Jadi begini mas. Dewi Satrati itu semua orang yang Satrati harus tahu politik. Semua secara pribadi boleh berpolitik secara pribadi. Secara pribadi. Secara pribadi individu silahkan Anda berpolitik. Tetapi institusi, organisasi ini jangan dibawa ke politik. SH teratnya ada di mana-mana. Tapi jangan dibawa ke mana-mana. Kita sudah sepakat sejak zaman nelur dulu. SH teratnya tidak boleh dibawa ke politik. Tapi pribadinya silahkan ada yang jadi bupati, gubernur, DPR RI, DPRD. Kalau musim-musim begini kan kita ini banyak suaranya dianulah. Tapi itu wajar. Tapi kita tetap kegah pada prinsip kita bahwa kita tidak boleh berpolitik. Secara organisatoris tidak boleh. Secara organisatoris tidak boleh. Secara institusi, secara organisasi, secara apapun tidak boleh. Lambang ini tidak boleh dibawa ke politik. Tapi kalau pribadi silahkan. Kita tidak boleh membatasi hak asasi manusia. Orang memiliki hak dipilih dan memilih. Tapi SHT harus pada realnya. Dan harus diingat bahwa orang SHT harus tahu dan mengerti politik. Zaman semakin maju. Kita ini harus menyadari bahwa segala sesuatu kehidupan ini semuanya penuh politik. Tapi kita selalu menekankan. Persaudaraan dibangun jangan dengan cara-cara, ya mohon maaf, berpikir politik. Ubar nanti persaudaraan. Persaudaraan itu dibangun, seperti yang saya katakan tadi, dengan ketulusan hati, dengan kebersihan hati, dengan cinta kasih, dengan malas kasih, dengan keinginan bahwa kita itu semuanya misi membawa sebuah kedamaian atau memayu. Hayuning, bawun, itu misi besarnya kita. Visi besarnya kita begitu. Dan harus menjadi contoh. Nah, kalau riak-riak seperti tadi, ada yang latihan meninggal, ya itu tidak hanya terjadi di mana-mana seperti itu, gitu loh. Tapi kita sudah sedemikian rupa berhati-hati. Orang itu sudah, orang hidup berhati-hati, ya adang-adang kepleset, ya adang-adang orang itu nyaman. Wah, kita jalan di kerikil, orang males. Lebih enak di jalan yang di lumut, yang halus, padahal lumut itu menjatuhkan corak. Maka kita harus bisa, apa ya, benar-benar bijak. Maka orang isya, hayling waspodo dan mawas diri. Tur ya kudu waskito. Inilah yang selalu. Hayling waspodo dan mawas diri, tur ya kudu waskito. Kita sudah mawas diri, kalau tidak waskito, ya kepleset juga. Makanya, es hati-hati ini sebetulnya komplit, mas. Sebetulnya, karena ilmu isya itu adalah ilmu kehidupan. Ilmu isya ini adalah ilmu kehidupan yang digunakan untuk kemanusiaan, betulnya. Bukan yang kadang-kadang latihkan ketawuran, sebetulnya bukan itu, ya. Yaitulah namanya, kadang-kadang saya berpikir, kalau dilatih pencah, adik-adik itu mencari identitas diri. Pak aku bisa dilatih pencah, pak aku bisa nendang, bisa ngantem, bicaranya tak gunakan itu. Eksistensi dirinya, ya, mencari jati dirinya, identitas diri. Padahal ya, kita tidak segan-segan, tidak lelah, karena pengurus pusat dan pengurus cabang, itu selalu turun ke bawah. Tidak kita pungkiri. dan kami yang di Dewan Pusat tidak secara jujur mengakui bahwa kita masih belum bisa berbuat banyak, tapi kami akan ingin berbuat. Sebagai cucu dari ketua pertama PSHT, Pusat, gitu ya, ada nggak sih, Mas, pengalaman-pengalaman kayak, ini agak masuk ke spiritual, kayak didamping sama leluhur, atau mendapatkan pesan daripada yang dulu, yang dialami pribadi oleh Mas Andriah sendiri, gitu. Oh iya, kebetulan almarhum bapak saya ini kan putra pertama yang laki. Jadi, pada waktu yang saya masih hidup, bahkan saya masih, apa ya, masih mengalami usia sampai 6 tahun, 7 tahun. Jadi, saya digendong, diajak muter-muter. Bahkan, pada waktu ibu saya mengandung saya usia 7 bulan, yang saya itu memberikan sebuah lukisan. Lukisan, orang pakaian Bali pakai keris di sini, membopong jago. Saya itu tidak tahu, Mas, ini lukisan apa. Nah, setelah almarhum bapak saya meninggal, ada orang pernah mengatakan, itu lukisan jago itu Mas Andriah. Saya kan bingung. Saya tanya ibu saya, lukisan itu apa ya? Oh iya, aku jago itu ya. Awakmu, iya kau itu. Loh kok gitu? Loh kok aku bapak tidak pernah cerita? Bapak ceritanya, bahasa jolnya, wik aku tidak gedeh, tidak sih. Artinya di sini saya berpikir, oh, orang zaman dulu itu sudah bisa. melihat, waskitok. Waskitoknya. Bahkan yang Sutomo dulu, yang saya, pada waktu masih sugeng, pada waktu itu almarhum Mas Tarmaji, yang ketua umum sebelum ini, pernah malam-malam datang itu mengetok pintunya, datok rumahnya. Setelah mengetok itu, terus pulang. Terus besoknya, almarhum Mas Tarmaji datang ke dalam, ayam. Pak Tomo nyuruh saya kok malam-malam. Oke, nesulah deh, buatan maka mau. Ini yodek ya. Jadi mau ngesaiku, apabila ada saudaramu mengetok pintu rumahmu, atau itu siang pagi malam, bukakan pintu rumah sebagainya. Sobongerti dulurmu ki, membutuhkan saudara. Nah ini salah satu filosofi. Tapi kalau secara pribadi, ya namanya saya mungkin cucuk ya, kadang-kadang nanti saya berbicara, tidak, apa ya, objektif-subjektif. Tapi seringlah, dalam sebuah mimpi, tolong, tolong leh, jogonan di syatah hati. Jogonan di syatah hati. Titip dalam suara itu. Almarhum Bapak sering mengatakan, tolong jogonan di syatah hati. Yang munisik pesan begini. Tapi, amanah, walaupun, sekarang saat ini mungkin orang pro kontra dengan saya, suka tidak suka, itu wajar. Tapi saya tetap ingin berbuat dan berbuat. Karena hidup saya ini, harapannya supaya bermanfaat untuk orang lain. Orang lain menilai bagaimana itu, karena saya menyadari bahwa saya ini, bukan orang baik, orang yang sempurna. Saya ini, kalau orang apa itu, hidup dunia ini, menggunakan bahasa kasarnya, jauhnya saya tidak berhubung. Lerus, lerus, lerus. Nah, Mas Andrius, kan sering ya, ada kontes-kontes atraksi, itu kan sering, ada yang memecahkan es batu pakai kepala, atau ya kan, mempecahkan batu batam, memperikokkan, apa itu namanya, besi, itu kan, waktu saya di kampus, kan teman-teman ku, banyak banget gitu. Ini sebenarnya, awalnya itu tujuannya untuk apa sih, Mas? Ya, begini ya, pas ya. Sebetulnya, diisat rata itu, tidak mengajarkan pemukulan, seperti itu. Sebetulnya. Karena orang yang sehat rata itu, dididik bagaimana, menjaga, melestarikan, lingkungan. Di kurikulum, enggak ada berarti ya? Enggak ada, enggak ada itu. Jadi kita enggak pernah mengajarkan, sesat, kesesatan itu berarti. Itu enggak tahu, saya kalau bilang sesat, nanti, dulur-dulur saya, protes saya. Jadi, memang diisat rata, bagaimana sih, kita itu kalau luhur dulu, matur. terutama dulu, almarhum Mas, Imam Kusupangat. Jangan, kita itu merusak. Daripada batu hebel itu, dipecai itu Mas, buat dikumpul ke, disumbang ke, bangun rumah kan, bisa jadi. Bener itu. Lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu dipecai, sudah keluar duit. Es batu dipecai, sudah keluar duit. Manfaatnya apa? Tapi hiburan. Ya, hiburan boleh lah. Kalau itu hiburan, wah, Isatrati ya bisa. Kenapa Isatrati tidak mengajarkan itu? Karena Isatrati tidak mengajarkan kesombongan. Oke, oke, oke. Wah, aku bisa ngein nih. Keakuan. Akuan, enggak. Oke, sip, sip. Kesombongan itu, orang Isatrati tidak boleh diajarkan oleh kesombongan. Nah, aku bisa mencari, wah, aku sombong ini. Wah, aku bisa. Akhirnya menjadi orang adik, 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 merasa, aku paling hebat. Tapi orang Isatrati didik menjadi orang yang sederhana. Ini yang aneh sini. Sorry, sorry, mas. Itu tuh kok bisa pecah? Besi kok bisa bengkok? Nah, itu tuh, teorinya bagaimana sih, mas? Pakai-pakai keyakinan, atau konsentrasi, atau seperti apa sih, mas? Nah, kalau saya ditanya itu, saya jawabnya gimana, mas. Saya tuh gak pernah mencari beton baloi. Saya ngomongnya, saya mau matur gimana. Saya sendiri gak pernah melakukan. Karena saya, selalu tahu pada dulu, almarhum, orang Isatrati ada jaringan rusak. Jagalah, keindahan dunia, kenyamanan, dan kedamaian ini. Jadi, kalau ada dulur-dulur saya yang begitu, ya saya tidak bisa, wajah deh ya, jenengnya, tadi dikatakan, hiburan, atraksi, ya, tapi, kalau secara ajaran, itu tidak ada. Tapi terhibur sih memang. Ya, Tapi, kita, ya terus, Isatrati gak ada. Tapi, kita tidak boleh melarang, mau melarang adik-adik, nanti malah kita jadi, visi positifnya sih, oh ternyata, ketika seseorang itu benar-benar setia terhadap dirinya sendiri, dia mau belajar, bisa punya kekuatan yang luar biasa. itu bisa. Tapi, wang Isatrati ini digulai selamat. Selamat ya. Selamat itu, yang wang Isatrati ini, yang wang Isatrati ini bukan selamat. Selamat di dunia, dan selamat di akhirat nanti. Itu yang sebenarnya nanti, setelah kita dibungkus, baru itu, wang. Iya, termasuk pencadur, itu juga gak rekomendasi ya, dari anggota. Kalau secara prestasi, fisik itu, ya adu teknik wajah. Kita sebetulnya berpikirnya, kalau pertarungan itu, di gelanggang itu bukan, siapa menang kalah, tapi adu teknik. Adu teknik. Adu teknik. Adu apa ya, harus kerja juga. Harus kerja. Seorang hati itu kan harus, cepat dan tepat. Dalam sekian detik, harus bisa mengambil, keputusan. Mas Andrea, sampai bisa menjadi juara dunia di Thailand, itu tuh, apa aja yang dilakukan, yang membuat Mas Andreas berbeda, kenapa yang juara dunia tidak, tidak temen-temennya Mas Andreas, itu karena Mas Andreas melakukan apa saja, prosesnya seberapa perih, supaya ini kemudian, menjadi inspirasi bagi adik-adik kita, yang menjadi atlet, dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya. Kalau dulu begini, Mas Sitra, saya dididik dari sisi pencah silat, tapi ajaran. Ajaran itu ada senamnya, ada jurusnya, ada pasangnya, ada sambungnya, ada sambung itu sambung, itu dididik ajaran dulu, kalau senam jurusnya bagus, pasangnya bagus, mesti pencahaya, jadi saya tidak diarahkan dulu berpikir, oh aku sudah diakit, tidak Mas, tapi saya karena belajar, ya senam saya baik, jurus saya baik, dan kebetulan saya punya keinginan, waktu dulu kecil, kalau lihat orang pakai kontingan Indonesia, itu dalam alam bahasa, kapan ya aku kok pengen bangga Indonesia, pengen gitu, ada angin-angen ke sana ya, ada angin-angen ke sana, yakin nggak waktu itu, yakin aku saat-saat bisa seperti itu gitu, sampai situ nggak kira-kira? Ya saya hanya bangga, wah kok pakai training, zaman dulu tahu nggak apa, wah pakai Indonesia, dan dulu saya dilatih almarhum bapak saya, memang ya almarhum itu keras dulu, kamu harus tahu sakitnya orang, nah kewis tahu ngelakoni, proses itu, apa hasil itu, proses itu tidak akan mengkhianati hasil, nah kamu jadi warga isat-ratai yang benar, oke ya harus menjalani yang benar, jadi keluarga saya itu latihan itu benar Mas, stafnya bahkan anak saya itu tidak ada, apa ya, kekhususan wah, anak-anak orang yang isat-ratai, terus tiba-tiba nggak latihan, jadi warga, enggak Mas, proses, anak saya 2 tahun, bahkan usianya anak saya disahkan 17 tahun semua, sama seperti saya, proses, proses dan latihan, dan tidak apa ya, dipilah-pilah, wah ini anaknya, duduknya tokoh, apa tidak, ya sama mengalami, perihdukannya dan sebagainya, tapi itu semuanya adalah hikmah, dan itu membangun sebuah keyakinan dan kepada diri, bahwa segala sesuatu itu tidak mudah, dan saya itu memang menyadari, apa ya Mas, kalau dalam prestasi itu kelemahan-kelemahan itu menyadari, oh saya kurangnya di sini, di sini, memang tidak mudah Mas, dulu waktu itu, jadi memang, makanya saya tekankan pada adik-adik, kamu harus, jangan hafal senam juru saja, tapi harus memahami, menjiwai, jadi setiap gerak itu disiwai, makanya saya tekankan, orang Eja Tratai ini, harus ciri khasnya, tidak sekelihatan, kalau zaman dulu saya itu, kalau pasang teplak, wah orang Eja, kalau sekarang kan sudah, prestasi campur aduk, sudah pas, tidak ngerti saya, tapi, mari kita pelan-pelan, tim LHNI ini mengembalikan, mengembalikan, sebuah jati diri tadi, dan kita, saya selalu menekan, kita harus bangga dengan persoadaan jati, banggalah persoadaan, siapa lagi kalau tidak, kepada, benar-benar, kita, kalau orang lain bangga, maka, saya kadang-kadang, lihat pengesan yang ribuan itu, ternyuh Mas, yang digulai ini apa, kadang-kadang kasus-kasus itu kan selalu, apa, terjadi dan terjadi, tapi, sing digulai, ya Allah, tapi ya, ya tidak tahu itu, rahasia, karena orang hidup itu, seperti saya, menjadi dewan, dan lain sebagainya, bukan karena saya minta, tapi ya, saya menyadari bahwa orang hidup itu, sesuai kodrat iramanya masing-masing, ada tempatnya sendiri, ada sama sendiri-sendiri, saya pun tidak, ambisi menjadi terus, kalau memang waktunya, saya sudah cukup, saya untuk, berbuat, ya sudah, saya berhenti, tidak boleh saya ngoyok, wah aku kuduk ini, tidak mau, tidak mau,